Gelaran Kirap Kota di gelar TNI Angkatan Laut mengusung tema dengan semangat Jalas Vefa Yayamahe terus melaju untuk Indonesia maju. Kirap Kota 2023 dibuka langsung oleh Komandan Komando, Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, dan Kodik Latal Lieutenant General TNI Marini Resuartono. Dalam gelaran ini berbagai pertunjukan dipertontonkan, mulai parade, terjun payung, hingga alutsista. Dan Kodik Latal Legend TNI Marini Resuartono Minggu mengatakan, event akbar yang digelar tersebut merupakan momentum bagi TNI AL untuk memperkenalkan lebih dekat eksistensi TNI AL kepada masyarakat luas, khususnya Surabaya sebagai Navy City dikarenakan banyak Komando Utama Kotama yang menjadi kekuatan TNI AL berada di kota Palawan. Ada pun maksud dari Kirap Kota ini, selain dalam rangka memperingati hari tahun TNI Angkatan Laut juga untuk merekatkan, menghadirkan TNI Angkatan Laut di tengah-tengah masyarakat pada umurnya dan masyarakat Surabaya pada khususnya, di mana Surabaya ini sebagai kota pahlawan, sekaligus juga sebagai kota TNI Angkatan Laut atau City Navy, yang mana pangkalan terbesar dari TNI Angkatan Laut di Indonesia ini adanya di Surabaya. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi masyarakat, bahkan mereka rela berdesak-desakan untuk melihat parade secara langsung. Selatunya, Ernie dan Iva, warga Surabaya ini, mengaku bangga dan senang dengan parade yang dipertontonkan. Ada pun rute yang ditempuh sepanjang 2,5 km, yakni dari area start Tugu Palawan, menuju Jalan Palawan, kemudian menuju Jalan Geblongan, Jalan Tunjungan, dan finish di Jalan Gubernur Suryo. Beni Remawan melaporkan.